Intro Halo, apa kabar anda semua? Semoga selalu dalam keadaan set, walau fiat, tetap semangat dan seperti sudah bolak-balik kita sampaikan memang akhirnya ya KPU mengumumkan hasil penetapan Pemilu dan Pilpres 2024 soal pemilunya anda tahu ada dua partai yang tidak lolos ke bukan dua partai, sebenarnya satu partai yang tidak lolos ke parlemen, yang tadinya ada di parlemen P3 dan yang banyak disoroti soal PSI dan kemudian Pak Prabowo dan Gibran itu ditetapkan sebagai presiden dan pakil presiden yang terpilih tapi sekarang yang kita bahas yang soal presiden dulu ya Bung Roki, nanti soal PSI dan P3 kita bahas berikutnya dan sampai sekarang belum ada ucapan selamat dari kandidat yang lain, baik dari Ganjar Mahfud maupun dari Anies dan Muhaymin mereka langsung, bahkan Anies ini hari ini sudah langsung bawa dokumen ke Mahkamah Konstitusi saya kira itu masalah kita hari ini orang bertanya apakah hak angkatan jalan apakah Mahkamah Konstitusi akan jadi sasaran untuk tempat meminta keadilan jadi semua pertanyaan yang sifatnya etis tetap ada di benak publik yang tidak ada di benak publik adalah fakta untuk menunjuk bukan fakta sebenarnya keadaan hari ini dipertimbangkan sebagai bagian dari proses politik yang akan panjang atau dia akan berhenti setelah Presiden Prabowo diucapi selamat misalnya oleh lawan-lawan politik kan itu dasarnya itu jadi kalau misalnya ya Nasdem mengucapkan selamat Pak Surapalo tapi pada saat yang sama Surapalo juga tetap masih berpikir bersama dengan PKB untuk membawa kasus ini ke wilayah angkat maupun Bahkan Konstitusi tentu ini akan panjang apalagi kalau PDIP mengucapkan itu jadi tetap ketidakpastian masih lebih tinggi daripada kepastian kepastian KPU tidak membatalkan ketidakpastian publik dan itu menunjukkan bahwa rakyat yang 62% menginginkan angkat itu tetap akan ada di jalan-jalan karena ini keputusan yang sudah dihitung bahwa apapun siapapun yang lebih dahulu mengucapkan selamat bagi rakyat bukan itu soalnya tetap mereka mereka tahu bahwa ada proses yang buruk selama persiapan pelaksanaan maupun pasca pilpres ini jadi sasaran pada Jokowi tetap jalan sementara Prabowo mungkin menunggu momentum untuk mengatakan bahwa oke sudah terjadi perubahan politik pemindahan kekuasaan maka mari kita tenang kan kita mau mau tunggu ucapan itu tapi bagi Prabowo sendiri secara psikologis dia mesti tunggu keadaan di lapangan bukan keadaan di dalam koalisinya bukan keadaan di dalam koalisinya tapi keadaan di lapangan itu demo-demo yang makin lama makin tinggi kualitas kritiknya dan kritik yang paling berbahaya adalah kalau simbol-simbol presiden Jokowi itu mulai dilucuki dan itu berbanding terbalik dengan transaksi di kalangan elit misalnya PKB kemudian melemah atau Nasdaq melemah tetapi itu tidak mematalkan rakyat yang merasa bahwa kalau begitu kalian sama aja dengan Jokowi kira-kira itu psikologi umum yang berlangsung makanya kemudian orang untuk hal-hal yang detail diperhatikan tentang misalnya Gibran dalam momen yang penting semacam itu tidak bersama Pak Prabowo ketika memantau tadi malam pengumuman KPU itu kedua juga soal bagaimana ketua KPU yang terlihat beberapa kali hampir menahan tangis ketika mengumpulkan itu dan kemudian sampai di skor cukup lama itu pengumuman tadi malam cukup skor sampai hampir 30 menit Bung Roki kemudian orang tanya ada apa ini kok dia sampai 3 kali saya mencatat juga dia ada momen yang kelihatan dia menahan tangis sementara Pak Prabowo sendiri juga menyatakan bahwa oh ini disaksikan lo di dunia dan dunia sudah memberikan ucapan selamat kepada dia itu kan artinya setidaknya itu Pak Prabowo memberikan keyakinan kepada publik oke memang belum ada ucapan selamat dari dalam negeri tapi sudah dapat loh dari dunia internasional kan begitu saya tetap lihat ada informasi intelijen masuk ke Gerindra masuk ke Jokowi bahwa keadaan tidak tenang bahwa semua hal yang kita lihat secara simbolik itu menunjukkan bahwa di dasar kehidupan sosial kita psikologi publik tetap marah pada keadaan dan ini bisa dipicu dengan satu peristiwa kecil bahwa masih antri BBM lalu tiba-tiba ada kerusuhan di pusat-pusat pembelian BBM atau lagi antri beras semua hal bisa berlangsung dan itu yang menunjukkan bahwa ya politik kita sudah selesai secara timeline elektoral tapi timeline moralnya jalan terus kan itu intinya hal yang juga berlaku bagi guru-guru besar yang gak mungkin guru besar tiba-tiba mengatakan oke kami terima hasil pemilu karena bagi guru-guru besar ini soalnya bukan hasil elektoral tapi problem moral di dalam sistem elektoral kita itu yang yang berbahaya sebetulnya kalau kepastian-kepastian itu tidak ada maka kita membayangkan Jokowi akan tetap berupaya untuk mengendalikan politik sampai Oktober sementara Prabowo berupaya untuk mungkin diam-diam meminta Jokowi udahlah serahkan aja kekuasaan pada saya padahal sebetulnya di akar rumput itu keadaan berlainan atau bahkan berlawanan jadi bayangkan misalnya kalau akar rumput terutama demo ini mau kecil mau besar itu tak berlangsung dan sampai Oktober nanti itu artinya persaingan Prabowo dan Jokowi itu akan dibayang-bayangi oleh demonstrasi yang masih akan berlanjut sampai Oktober itu akan menimbulkan instabilitas sebaliknya kalau harga-harga bahan pokok dan komunitas dunia itu mulai volatile dan Indonesia tidak bisa membuat perencanaan yang bagus tentang masa depan komunitas Prabowo maka keadaan itu yang akan menyebabkan ketegangan berlanjut sampai Oktober saya tidak bisa bayangin kalau ketegangan berlanjut sampai Oktober siapa yang menang rakyat yang menang Prabowo yang menang atau Jokowi yang menang itu tetap tanda tanya besar kita mungkin nanti analisis lebih detail setelah dengar keterangan-keterangan pers dari Prabowo atau tim yang sedang beroposisi dalam 2-3 jam ke depan kalau aneh baru saja sedang berlangsung ketika kita bicara ini mereka sedang menggerjumpa pers bersama tim hukum dan siap membawa dokumen ke Mahkamah Konstitusi itu dari sisi mereka dan sebelumnya tadi malam Anies nyatakan dia tahu bahwa banyak yang sinis dengan langkah mereka membawa ke Mahkamah Konstitusi tapi buat dia ini sekaligus semacam test case untuk menguji dan karena dia yakin bahwa Mahkamah Konstitusi itu pasti juga masih banyak hakim-hakim yang berintegritas nah ini menarik ini memang ujian karena sangat mungkin juga Mahkamah Konstitusi sekarang posisinya bisa berbeda loh menggerokin dibandingkan dengan Mahkamah Konstitusi sebelumnya ya saya mengerti itu cara berpikir Anies yaitu membuka tetap membuka peluang supaya suara alternatif suara yang hari-hari ini kelihatannya menyurut karena ketidakpastian soal anggit itu dibangkitkan kembali jadi sebetulnya satu hal bisa kita duga dengan kuat seandainya Anies datang ke Mahkamah Konstitusi dan mengucapkan pidato disitu dan menuntut lebih kuat secara intelektual aja bahwa dia tidak menerima itu lalu Sudapalo bilang enggak kami sudah terima maka terjadi cek cok antara Anies dan Sudapalo demikian juga kalau misalnya akhirnya Cak Imin menganggap bahwa memang dia lebih baik untuk tidak menerima walaupun faktanya partai-partai yang sudah seolah-olah dapat berkah itu menganggap yaudah kita terima aja deh oh kita juga naik seperti PKS misalnya menganggap yaudah kita terima karena justru suara PKS naik itu tetapi catatan moral itu enggak akan berhenti jadi mereka akan tetap terganggu nah kelihatannya yang akan terjadi adalah melihat perkembangan demenseran jadi pragmatisme partai-partai putih jelas tapi bagi Anies mungkin tidak boleh begitu karena dia mewakili satu protes moral bukan segera protes elektoral kalau Anies dengan PKB dengan Cak Imin kelihatannya posisinya jelas karena sejak tadi malam dalam jumpa pers tadi malam dalam penyelitian tadi malam masih bersama dengan dibacakan berdua dengan Cak Imin hari pagi ini tadi menjelang siang ini tadi juga dia jumpa pers dengan tim hukum bersama Cak Imin sementara PKS juga menyatakan segiennya bahwa dia menerima hasil pemilu tapi soal hukum itu jalan soal lain lagi begitu juga Pak Pak Surya Paloh yang menyatakan dia menghormati kemudian menerima hasil pemilu mengucapkan selamat pada Prabowo Gibran tapi kata dia dia juga menghormati langkah hukum yang diambil oleh Anies itu benar-benar disitu tentu sudah terjadi percakapan antara misalnya PKB dengan PDIP PKB merasa ya cukup lah dia sudah dapat kursi di parlemen PDIP juga mungkin merasa toh kami partai pemenang tetapi justru dengan kemenangan itu ada moral lebih tinggi untuk mempersoalkan peristiwa di belakang kemenangan itu kan itu dasarnya jadi sebetulnya Anies bisa langsung deklarasikan saya akan memimpin perjuangan moral disamping perjuangan konstitusional karena perjuangan konstitusional MK itu itu justru yang disinisi oleh demonstran para demonstran menganggap bahwa ngapain sih kalian masih pergi ke MK kami udah datang di tempat di depan DPR dan berjam-jam udah kursuan udah terjadi ngapain kalian masih memproses sesuatu yang normatif yang pada ujungnya juga akan gagal saya kira Anies mengerti itu demikiannya Surapalo Cak Imin yang memang para aktivis Surapalo yang pun seorang aktivis FKPPI dulu dia sangat aktif Cak Imin aktif di gerakan mahasiswa Anies gerakan mahasiswa jadi mereka yang bisa membaca sinyal moral dan itu juga yang PKS juga pasti ada dalam suasana itu karena PKS ya partai yang yang paling sebetulnya agak pragmatis di dalam koalisi itu karena sejanya menganggap bahwa kami tuh udah menang udah naik angkanya ke berapa 12% jadi sebetulnya ada dua hal yang tidak mungkin kita abaikan yaitu pragmatisme di kalangan partai-partai yang tadinya beroposisi tapi udah merasa menang sehingga mungkin bagi publik yaudah mereka akan mendua untuk mendorong proses pembuktian kecurangan ini tetapi moral kemenangan itu justru membuat mereka berapi-api lagi kami udah menang di DPR tinggal kami tambahan kemenangan itu dengan angket atau bahkan memaksudkan Jokowi jadi mereka ingin dapat satu peristiwa kira-kira itu peristiwa itu yang hari-hari ini kita hitung pelan-pelan perhitungan itu tentu tergantung pada Prabowo apakah Prabowo saya katakan tadi mau tampil untuk mengucapkan semacam victory lap seperti biasanya lalu mulai mengerahkan masa untuk menghentikan demonstrasi itu problemnya jadi misalnya Prabowo udah menang tetapi masih diganggu-ganggu tentu masa yang memenangkan Prabowo mulai menganggap jangan sampai legitimasi Prabowo yang dianggap cacat secara elektoral juga tidak bisa sempurna untuk menuju kursi pelantikan di Oktober kan kan ini masalahnya demo ini tidak akan berhenti sampai Oktober itu masalahnya kalau kita pikir bagaimana demonya berhenti ya partai politik bisa gak masuk angket partai politik bisa tidak mau tuntut KMK tetapi demonstrasi kan bukan urusan partai politik kalau PKS belum sampai 12 8,4% tapi naik dia naik berapa persen dia sekarang 8,42 naik lah kursinya juga pasti naik PKS jadi dia sedang happy juga lah seperti PKB juga happy last time juga saya kira happy juga dengan hasil pemilu mereka begitu nah ini yang saya justru tadi terpikir ketika Anda menyatakan bahwa ini situasi tidak menentu ya karena apa karena sekarang ini kan kekuasaan tetap ada di tangan Jokowi secara de facto itu kan Jokowi dejur dan de facto masih Jokowi ya Bung Rokin tapi kita tahu bahwa grade-nya Jokowi itu sudah mulai mulai mengendor bahkan mungkin menurut saya hari ini setelah tadi malam Pak Prabowo menyatakan sebagai pemenang orang sudah lari semua ke Pak Prabowo tapi kan bagaimanapun pemerintah tetap dikendalikan oleh Pak Jokowi dan kita tahu pas anggaran pemerintah kita juga kan sekarang juga bapak belur hancuran-hancuran setelah kemarin dipakai jorjoran oleh Jokowi untuk money politik dan orang seperti Simuliani saya kira juga dia tidak akan pem lagi mengendalikan itu ketika terjadi apa-apa pada soal anggaran itu masalahnya Prabowo bersiap untuk menyusun kabinet anggaran sementara ketidakpastian politik dan ekonomi ada di depan mentah dia jadi kalau dikatakan Jokowi mengendalikan iya secara faktual dia ada di situ tetapi juga secara faktual sebetulnya kalau kita hitung berapa sih kekuatan Jokowi sekarang ya kekuatan Jokowi sekarang ya 2,8% itu yang suara PSI kan jadi sebetulnya kalau ditanya apa sebuangan Jokowi pada Prabowo ya 2,8% itu kan mestinya kita berpikir bahwa Jokowi membackup Kaesang itu artinya dia akan dapat mungkin 2 digit tuh baru kita tambahkan itu pada likability yang masih tersisa tapi faktanya semua hal yang diupayakan Jokowi untuk memanjakan keluarganya itu gagal artinya kalau Kaesang cuma dapat 2,8% itu artinya Gibran juga sebetulnya cuma menyumbang 2,8% pada Prabowo kan artinya Gerinda paham bahwa ya gak signifikan juga sebagian Jokowi baik melalui Kaesang maupun Gibran lain kalau misalnya Prabowo dapat 60-70% itu itu kita bandingkan oke kalau begitu dapat 20% dari Jokowi maka itu mesti setara dengan perolehan suara dari Kaesang kan dua-duanya putra mahkota jadi kelompok yang menganggap bahwa Jokowi berhasil untuk menjadikan Prabowo Presiden itu secara statistik batal karena faktanya keluarga Jokowi cuma dapat 2,8% Kaesang kan gak bisa kita hitung karena Kaesang itu bersembunyi di dalam kuantitatifnya Prabowo tetapi PSD langsung kita tahu berarti Jokowi memang cuma punya kekuatan 2,8% ya 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 nah itu dia yang saya kira situasi yang kita selalu sebut uncertainty ya sekarang ya betul nah ketidakpastian ini saya kira lagi dihitung juga secara strategis oleh PDIP dan lembaga labaga survei juga mungkin kaget kalau Kaesang gak dapat dia cuma 2,8% jadi PSI 2,8% itu real kekuasaan Jokowi cuma segitu itu yang akan menentukan nanti apakah dengan hanya 2,8% Jokowi masih percaya diri tentu tadi malam ada kegelisahan di kalangan Jokowi di keluarganya justru kok cuma dapat 2,8% ya kan itu itu satu sinyal bahwa memang publik ya hanya menghendaki Prabowo bukan menghendaki Jokowi 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 artinya dalam kurung Gibran Tama Kaesang ini memang ada pengalaman menarik lucu saya jalan ke kawasan jonggol bertemu dengan seorang aparat desa dan saya tanya dia kemarin milih siapa milih Prabowo kenapa pilih Prabowo ya saya selama ini milih Prabowo tapi saya waktu milih kemarin saya gak lihat siapa-siapa Pak saya lihat Prabowo gak lihat Gibran enggak Pak saya lihat Prabowo saja benar itu pemilik konvensional atau pemilik konservatif Prabowo justru yang bertambah mungkin juga justru makin lama makin yaudahlah sekalian aja Prabowo tetapi nanti ada ada problem pada Prabowo kalau dia masih di diarahkan oleh Jokowi tentu Prabowo akan gelis bagaimana saya menang dan bagi Prabowo dia sadar sekali bahwa dia menang bukan karena faktor Jokowi tapi untuk bahasa-bahasa politik tentu Prabowo mesti mengucapkan terima kasih karena faktanya Jokowi masih presiden dan sifat 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 korps esprit dekorpsnya Prabowo dia harus dia harus melihatkan buat dia itu anak buahnya Jokowi sebagai prajurit Jokowi tetap dianggap sebagai panglima tertinggi jadi bahasa-bahasa itu harus diucapkan tetapi faktanya Prabowo tetap harus memanggil semacam suara internasional untuk membenarkan bahwa pemilu ini sudah di jalan bagus pada saat yang sama Prabowo mengucapkan memang pemilu kita masih banyak masalah segala macam jadi itu kegelisahan Prabowo hari ini itu menunjukkan kenapa tadi malam itu beda sekali dengan sebelumnya tidak ada semacam katakanlah kegembiraan yang berluap karena tentu saja Prabowo juga pasti sekarang sedang white and see situasinya iya sebetulnya ada terobosan saja kalau misalnya Jokowi sadar bahwa dia cuma dapat 2,8% itu bukti bahwa rakyat tidak menghendaki dia kalau misalnya Jokowi sadar bahwa 62% rakyat Indonesia itu menginginkan angket itu artinya ada bagian di dalam Prabowo yang juga menginginkan angket karena Prabowo cuma dapat 58% itu dasarnya kalau kita gabung misalnya PDIP atau 01 dan 03 itu berapa 16 dan oh 16 sama 24 sekian lah ya jadi 41 lah 41 nah sekarang yang menginginkan angket itu 62 padahal sebetulnya secara formel cuma 41 44 artinya di dalam 41 itu ada tambahan kira-kira 20% dan itu pasti dari 02 jadi jalan pikirannya begitu supaya ketidakpastian ini tidak berlanjut saya usulkan sebaiknya Pak Jokowi melihat faktari itu dia ucapkan aja selamat pada Prabowo dan merasa bahwa kalau dia masih menunggu pengalihan kekuasaan di Oktober itu akan menyulitkan Pak Prabowo karena stabilitas politik terganggu keadaan ekonomi dunia juga bisa memaksa Prabowo kehilangan kesimbangan jadi daripada Prabowo terombang ambing mesti Jokowi bantu sekali lagi Prabowo dengan mengatakan saya akan keluarkan dekret supaya Prabowo dilantik hari ini karena saya akan mengundurkan diri hari ini maka selesai prosesnya jadi orang merasa oke Jokowi sadar bahwa dia nanti akan merusak lagi Indonesia kalau dia masih bertahan sampai sampai Oktober jadi Jokowi keluarkan dekret untuk dirinya sendiri saya berhenti supaya Prabowo langsung dilantik supaya demo-demonstrasi hak angket tidak terjadi kan itu lebih aneh dan Jokowi juga akan dianggap bahwa Jokowi hanya sadar tapi kalau dia masih bertahan sampai Oktober demo masih berlanjut sementara Prabowo tidak punya kesempatan untuk mengkonsolidasi kabinetnya itu saya kira itu hitungan saintifiknya yes baik terima kasih Bung Roki yes tetap 0% ya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih